Baiklah, saya akan memperagakan cara bermain kapsong. Apa itu kapsong? Kapsong itu, kap artinya cangkir atau gelas. Kita pakai yang terbuat dari plastik ya, biar tidak pecah. Kemudian song itu lagu, artinya berarti lagu yang dimainkan dengan gelas atau kap. Nah, yang pertama otomatis kita butuh kap seperti ini ya. Boleh terbuat dari plastik atau kertas yang jelas, jangan terbuat dari kaca ya. Nanti pecah kalau kita pakai kap yang terbuat dari kaca. Nah, dalam permainan kap song ini ada dua pola sederhana yang akan kita pelajari. Yang pertama ini, kalian bisa catat pola satu. Clap, clap, table, table, clap, up, down. Kita pakai istilah bahasa Inggris biar bisa lebih gampang nanti memperagakan. Clap itu artinya tepuk tangan. Jadi seperti ini, clap. Nah, table, table itu kita artinya menepuk meja. Table. Kemudian up. Up itu maksudnya gelasnya kita angkat ke atas. Up seperti ini. Kemudian down gelasnya setelah kita angkat, kita turunkan. Down. Nah, itu dia pola pertama yang sederhana. Kalau kita mainkan dengan tempo yang lambat seperti ini. Clap, clap, table, table, clap, up, down. Nah, itu dia. Kalau dengan tempo yang agak cepat. Clap, clap, table, table, clap, up, down. Nah, seperti itu. Tapi kita nanti latihannya dari tempo yang paling lambat dulu ya. Oke. Kemudian ada juga pola irama yang kedua. Nah, ini dia bisa kalian catat. Clap, sweep, top, table, bottom, hand, down. Ini maksudnya. Clap sama seperti di awal tadi yaitu tepuk tangan. Clap. Sweep itu artinya gelasnya kita ambil. Tapi dari arah samping. Yaitu dari kiri kita dengan menggunakan tangan-tangan. Seperti ini posisinya. Sweep. Nah, lalu top itu maksudnya bagian atas ini. Kita tepukkan dengan tangan sebelah kiri. Top. Seperti ini. Lalu table. Table ini kita tidak menggunakan tangan tapi menggunakan bagian bawah gelas. Kita tepukkan ke meja. Table. Seperti ini. Lalu bottom. Bagian bawah gelas kita tepukkan ke tangan. Kiri. Bottom. Dan secara otomatis gelas kita ambil alih dengan menggunakan tangan kiri. Seperti ini. Lalu hand. Hand itu maksudnya tangan kanan kita menempuk ke meja. Hand. Lalu down. Gelas kita turunkan dengan tangan kiri. Down. Seperti ini. Kita coba mainkan dengan tempo yang lambat dulu ya. Clap. Sweep. Top. Table. Bottom. Hand. Down. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Clap. Sweep. Top. Table. Bottom. Hand. Hand. Nah. Kalau kita mainkan dengan tempo yang cepat. Clap. Sweep. Top. Table. Bottom. Hand. Down. Seperti itu. Nah. Itu dia. Pola yang kedua. Nah. Sekarang kita akan coba gabungkan pola pertama dan pola kedua. Kalau dimainkan dengan tempo yang agak lambat. Akan seperti ini jadinya. Oke. Kita coba ya. Clap. Table. Table. Clap. Up. Down. Clap. Sweep. Top. Table. Bottom. Hand. Down. Nah. Seperti itu. Kita coba pakai tempo yang agak cepat. Clap. Table. Table. Up. Down. Clap. Sweep. Top. Table. Bottom. Hand. Down. Itulah cara memainkan kapsong dengan pola irama yang sangat sederhana. Silahkan pelajari dengan seksama. Kalian coba nanti tempo yang paling lambat dulu. Kemudian setelah lancar. Coba dengan tempo yang agak cepat. Agak cepat dan semakin cepat. Oke. Silahkan mencoba. 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 Terima kasih.